Jadi kalau ada larangan, itu sebenarnya kita harus maklum bahwa itu memang kita sudah sepakati Supaya itu, tapi yang sekarang adalah kelihatannya Malaysia melakukan diskriminasi atau selektif Hanya pada warga-warna negara tertentu, nah ini yang menjadi pertanyaan Apakah cukup kuat gitu kan, artinya kan brand image Indonesia Di banyak negara itu, termasuk negara yang memang belum dikatakan aman Karena itulah pada waktu awal pandemi, saya bilang kita harus serius, kata mengwujudkan negara ini aman Kalau tidak, dampaknya itu bisa saja nanti, kalau kita masih belum menyelesaikan Penduduk Indonesia itu akan dilarang pergi, misalnya untuk ibadah umroh gitu kan Arab Saudara sudah mengizinkan, Jumlah Indonesia akan mengalami kesulitan Persyaratannya jauh beda dengan warga negara lain Juga masalah lain juga, orang tidak mau ke Indonesia atau dilarang Jangan ke Indonesia, negeri itu belum aman, kecuali kalau Anda ingin mati di Indonesia gitu kan Bisa seperti itu dasarnya daripada masalah pandemi ini Karena memang diatur dalam undang-undang yang mereka lakukan Dan itu sesuai dengan international heteroglision Nah ini menurut saya sih, fokuslah pada penanganan pandemi Kalau tidak, dampaknya itu akan besar sekali Termasuk tadi orang tidak berani masuk ke Indonesia Dan orang Indonesia dilarang untuk masuk ke negara lain Terima kasih telah menonton!